Halo semuanya, perkenalkan nama gue Muhammad Rafli Andrianza Gue duduk di kelas 2 SMK sekarang ini ya Dan gue tepatnya berada di DKI Jakarta, Indonesia Gue juga berpartisipasi dalam rangka GCI 2017 Itu kontes dari Google Nah, bakalan ada 4 pertanyaan untuk MIFOS Initiative Yang gue bakalan gue jawab Satu, apa yang ada kerjakan dan pelajari Dua, apa yang anda temukan paling berharga atau bermanfaat Bekerja dengan MIFOS Initiative Tiga, nasihat apa yang akan anda bagi dengan peserta lain GCI lainnya Empat, mengapa sesuai lain harus berpartisipasi dalam GCI Terutama dengan MIFOS Initiative ya Gue akan menjawab nomor 1 Apa yang anda kerjakan dan apa yang anda pelajari Disini gue akan menyelesaikan 38 tugas dari Google ya Lalu tugasnya itu bervarasi Ada documentation, research, user interface atau design Dan quality assurance Setelah itu, gue banyak pelajari sih Kayak bagaimana caranya membuat mobile mock-up untuk aplikasi mereka Bagaimana Terus Kayak Membuat Menulis atau menulis ya Menulis profile inovator dia Dan Membuat database Mikrofinansian di dia Dan yang gue dapat belajar di sini adalah Dapat mengenal financial inclusion itu apa Bagaimana cara kerja organisasi open source Belajar membuat desain Membuat desain aplikasi mereka Reset negara inklusi Bagaimana cara membuat Membuat profiling inovator untuk mereka Dapat belajar dan memperbaiki dokumen berasa Banyak-banyak Untuk nomor 2 Apa yang ada temukan Klik berharga atau bermanfaat Bekerja dengan nifos initiative Yang paling bermanfaat bagi gue adalah Dapat bekerja Bekerja sama secara langsung Dengan perserta GC lainnya Dan Serta dari orang-orang nifos initiative mereka itu Bukan nomor jawab Yang nomor 3 Nasihat apa yang akan anda bagi dengan perserta GC lainnya Cuma satu sih Nasihat gue dari Dari gue adalah Yaitu Teruslah berkutur kontribusi Walaupun GC akan berakhir Itu aja Gue bakalan menjawab Yang nomor terakhir Mengapa sesuatu lain Harus berpartisipasi Dalam GC Terutama dengan mifos initiative Di GC Anda akan diajarkan Bagaimana caranya berkontribusi Secara open source Atau terbuka Terutama pada mifos initiative Kalian akan diberi wawasan Mengenai finansial inklusi Baik secara teknikal Maupun teori Setelah itu Anda juga akan mengetik Kenapa finansial inklusi itu sangat penting Bagi kita Terutama di Indonesia juga ya Yang paling utama dari saya adalah Kontribusi kecil anda Di GCI Terutama di mifos initiative Akan sangat membantu 2 miliar Orang miskin Di dunia ini Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih